Dulu ada orang tanya sama orang alim Dullani ala mujabid da'wah Tolong tunjukkan saya ke orang yang bisa istijabah do'ane Tunjukkan saya orang yang doanya makbul mustajab Mandi Dijawab sama orang alim Saya tidak tahu orang yang doanya mustajab Tapi saya bisa menunjukkan kau kepada Orang yang doanya mustajab tidak tahu saya Tapi saya tahu Yang mengijabah do'a Allah langsung saja Allahumma pasti dikasih Nah kalau yang dimintai ke Allah Pasti Allah ngasih Cuma Kalau pasti ngasih ada istilah mustajabud da'wah Gunanya apa? Semua orang kalau gitu mustajabud da'wah dong Kalau mintai semua ke Allah pasti dikasih Bedanya kalau mustajabud da'wah Allah Allah kasih Allah kasih persis seperti yang diinginkan Sekarang juga Di situ juga dikasih persis Mustajabud da'wah Tapi ini Allah ta'ala Pasti Mengabulkan do'a Cuma Ada kalanya Ketika itu langsung Persis seperti yang diminta Contohnya tadi Ada kalanya Do'anya Dijawab Persis Seperti permintaan Tapi di waktu yang lain Di waktu yang Allah ta'ala Lebih tahu Kapan dia lebih hajat Ke do'a itu Ke hajati Atau Yang nomor tiga Allah ta'ala Ganti Ijabah Dengan hajat selain yang diminta Diganti sama Allah Hacat yang lebih dia butuh Ketimbang yang dia minta Soalnya Allah lebih tahu kebutuhannya Dia Atau yang keempat Allah kasih dia Ijabah Tapi disimpan sama Allah Di akhirat Akhirnya ketika di akhirat Allah ta'ala Kasih dia Kedudukan Gerajat Pahala Besar Tinggi Sampai orangnya bingung Amal apa ini ya Allah Kok dapat macam ini Dijawab Ini doa Do'amu dulu Yang belum kau lihat Ijabah Sekarang tak simpen ke semua Tak kasih ke di akhirat Sampai orang itu akhirnya ngomong Ya Allah Kalau tahu seperti ini Ya Allah Andai kan Dulu Saya doa Tidak ada yang kau Ijabah di dunia Tidak apa-apa Disini semua Di akhirat semua Ya Allah Tapi yang jelas Entah salah satu Pasti dijawab Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa